Polondia menjadi salah satu negara yang gencar memberikan bantuan senjata untuk Ukraina, namun kini Polondia menyatakan bahwa negaranya memutus kerjasama dengan negara yang dipimpin oleh Volodymyr Zelensky. Lantas inilah alasan Polondia menghentikan kemerdaraannya dengan Ukraina. Dikutip dari Riaru, penolakan kemitraan itu disampaikan oleh mantan wakil Saigem atau Republik Polondia yakni Mateus Viskorsi. Dia mengatakan Polondia tak lagi mau bekerjasama dengan Ukraina, lantaran Kyiv masih memuliakan para pembunuh Warsawa. Sementara Ukraina telah mengujukan proposal untuk bermitra dengan Polondia, namun Viskorsi justru menyebut proposal tersebut bodoh hingga menolaknya. Di tahun sebelumnya, kaum nasionalis Ukraina melakukan pembunuhan dan mengusir orang Polondia. Mereka diusir dari rumah yang berada di wilayah Volhynia dan Galasia Timur. Adapun periswa itu terjadi sejak tahun 1943. Sementara saja, Mata Republik Polondia memperingati periswa itu pada 11 Juli yang dianggap sebagai puncak pembantayan. Pasalnya, di tanggal tersebut serangan terjadi di 150 desa. Sehingga sejarawan Polondia menyebut periswa itu sebagai genusida dan pembersihan etnis. Kemudian dalam peringatan tersebut, Viskorsi mengatakan kepada Ukraina bahwa sekarang mereka sendirian. Artinya, Ukraina sedang menghadapi serangan dari Rusia secara sendiri. Terlebih, Viskorsi menegaskan bahwa Polandia tak memiliki tujuan bersama dengan Ukraina. Oleh sebab itu, Warsawa harus menghentikan bantuan ke negara tersebut. Sampai jumpa ya!